Tapi terakhir dia kirim foto diri dia sendiri Iya saya liat Iya kan? Iya Dia foto diri dia sendiri Nah gue udah mulai curiga tuh Ah Tapi gue masih gini Aplikasi kayaknya nih anak nih Kok putih banget Iya pucet ya Nah sempet pas di rumah sakit Dia minta Dol pulang aja yuk Kata dia gitu Bini gue mau lahiran gak ada duit Oke Dol Berarti kondisi suffering sekarang ini ada di ICU ICU kak Oke Apa terakhir yang dibilang dokter? Dokter bilang Ini agak sulit kak Karena dia bilang itu Makanya kemain berapa kali tuh Kasur tuh ampe darah semua kak Kenapa tuh? Oke Don Su ini Kebetulan kita lagi Podcast di Don Su Podcast Sama adik dari Bang Sapri Iya kak Ruben Dol berarti kalo lu itu adik persis di bawah atau masih ada lagi? Masih ada lagi Jadi Bang Sapri tuh kakak pertama dari tujuh bersaudara Doli anak ketujuh kak Ruben Anak ketujuh tapi beda ibu satu bapak Oke Nah kondisi Sapri sekarang bagaimana? Tadi jam Doli kan sebelum sahur disana kak ya Ya Doli sempet ngobrol sama dia Cuman Linglung gitu kak Ngaco Ngaco Dia halu kita ngomong A dia jawabnya B gitu kan Oke Terus dia juga sempet Minta diurut pada pegel badannya kan Karena Sama dokter tangannya juga diikat kak Karena? Karena kata dokter itu Kalo gak diikat dia ngamuk Dia minta dicopot Oh dia narik-narik itunya sendiri Infusannya sendiri Bener kak Dia minta ditarik Mau pulang buru-buru katanya Dia bilang kayak gitu Mau pulang aja Saya bilang gak usah pulang Nunggu dokter bilang Bener-bener pulih baru kita pulang Saya bilang kayak gitu Terus dia juga Mungkin dia kepikiran sama istrinya Katanya kangen kan Dia bilang Sempet nanya Adol Pulang aja yuk Katanya dia gitu Sambil langis juga kan Kok air mata Saya bilang gak usah Sabar Kuat-kuatin Banyak berdoa Saya bilang gitu kan Ini yang terbaik kok Dokter ngasih yang terbaik Biar sehat Katanya mau liat istrinya lahiran Kan istrinya juga lagi Amil Amil tua Kata dokter Tanggal 18 ini disesar Gitu kan Oke Nah terus berarti Apa yang buat Bang Sapri tuh Bisa langsung di ICU Jadi pas tanggal 2 itu Kita kan ada Shooting stripping ya kak Iya Dia bilang ke saya Jam 3 sore itu Dol callingan jam berapa Jam 5 sore Jalan jam 7 malam aja Gak mau Dia orang on time kan kak Gak mau Tetep jalan jam 3 Kita sampai sana jam 4 Dia bilang gitu Tapi Bisa gak Kalau seandainya besok Gak ikut shooting lagi Dia bilang gitu kan Emang kenapa Saya bilang Gak kuat sambil nangis Tanda nangis gitu kak Saya samperin Emang lagi dimana Di warung soto katanya kan Saya samperin Kenapa gak kuat Dulu bilang Pernah sabar-sabarin kan Yaudah ayo Kita jalanin sabar-sabar Bareng sama-sama Saya bilang Cuman gak kuat Itu saya ngeliat Belum ada tanda-tanda Sakit kak ya Cuman kakinya mengecil Tangannya mengecil Gitu doang sih Saya cuman heran itu doang Cuman bibirnya pecah-pecah gitu Akhirnya Enggak saya sangka-sangka Pas sampai lokasi shooting Dia ternyata langsung izin pamit Sama temen-temannya disitu kak Ada Bang Daus Bang Bopak Sama Pak RT Abunadi kan Dia sambil nangis Dia ngomong Saya denger Karena saya lagi sholat Disampingnya saya denger Saya minta maaf Kata dia Saya disini dimasukin Sama Bapak Diajuin kan Tapi saya mau ngundur diri Saya gak kuat Kata dia gitu kan Akhirnya Yaudah pri izin Nah di tanggal 2 kan Pas tanggal 2 Dia pulang itu Diurut sama temennya Pas tanggal 3 nya Dia badan ngerasa lemes Bibir tambah parah Dia ke dokter klinik Tapi dirawat aja Saya bilang gak mau Dokter aja Pas di dokter Ternyata menyarankan harus Ke lab Nah sampai lab itu Besok tanggal 4 Kita ke lab tanggal 4 itu Pagi ambil darah Sore kita ambil hasilnya Dokter sempet gak percaya Kak Ruben Dia bilang Udah bisa gak Pasiennya dibawa lagi kesini Kayaknya ini Ada kesalahan gitu Kata dia gitu Salah apa dok Saya bilang sama kakak Ipar kan Ini kayaknya salah deh Kok sampai tinggi banget Rata-rata di atas Gulanya Maaf ya Rata-rata dia bisa collab Udah kayak gini Kata dia gitu kan Kok bisa Iya kayaknya ada kesalahan Saya bilang gak bisa Bang Sapi lagi Udah drop di rumah kan Lemes Akhirnya saya telepon Dokter yang klinik itu kan Yaudah Dia konfirmasi sama bagian lab Telepon-teleponan Harus dibawa segera Langsung dibawa Saya malam itu juga Tanggal 4 Abis sisa Saya bawa ke rumah sakit Saryasi Langsung dibawa ke IGD Ditangani langsung Dan langsung Dari situ udah gak jelas kak Dia sampai ngomong kayak gini kak Pas IGD dia halu banget kak Aneh gitu kak Si roda saya dorong Dia ngomong Masak air biar matang Sambil ketawa Masak air biar matang Bang Sapi udah gak ganteng Kan gak masak air Ketawa gitu kak Jadi kayak orang Udah Karena udah beda banget Setelah itu masuk tidur Di ruangan IGD Oke Dikasih tether Alat kelaminnya kan Iya iya Terus langsung diinpus ke ruang sini Makan karena gak bisa kan Karena dia gak mau makan ya Iya gak mau makan Oke Terus dokter bilang Ini langsung harus dibawa ke ruang ICU Harus penanganan khusus Nah saya langsung ke bagian Pendaftaran kan Harus ada uang deposit Disitu harus saya Ternah tangan untuk Ke ICU nya kak Nah pas kemain lemah itu Dia nyerah kan kak Dol nyerah saya keluar aja Kan bilang sendiri sabar-sabarin Gak kuat dia bilang Saya maksa terus kak Saya juga sebenernya salah juga kan Saya posir dia Sebenernya bukan forsir Dol Kalo gua bilang lu tuh lebih Nyemangatin Iya bener Iya kan Karena kan Sapri itu sebenernya Yang aku tau Dia orangnya Dikata nyablak Tapi dia tuh Sensitif banget Iya kan Iya Jadi karena lu nemenin dia sabar nari Iya Jadi lu coba nenangin sebenernya Iya Jadi bukan men forsir sih menurut gue Terus akhirnya Terus dia bilang kayak gini apa Emang sih saya Waktu memang Waktu gak ada kerjaan Emang sih kak Dia kan Ya saya tau sendiri sama kakak kan WA nya gimana kak Selalu minta tolong Maka kakak kan Saya baca sendiri kan Emang dia gak ada kebutuhan Makan dari itu dia ngemaksain Karena bini lahiran gak ada uang Duh kita paksain ya Karena bini mau lahiran Kata dia gitu kan Nah sempet pas di rumah sakit Dia minta Duh pulang aja yuk Kata dia gitu Bini gua mau lahiran gak ada duit Saya bilang udah tenang aja Gak ada duit gampang Uang ada berapa di ATM kata dia Ada kok cukup Saya bilang gitu Padahal emang ngedrop ya kan Saya ngenangin dia aja Udah tenang Gak apa-apa tenang aja Uit ada kok aman Saya bilang gitu Dia sempet mau pulang terus Dari awal Karena emang Dia masih kepikiran Karena ini biayanya bagaimana gitu ya Iya bener Karena kan dia juga baru kali ini dirawat Rumah sakit Saya juga ada Mikir kedepannya ya Saya penting buat kebaikan dia dulu lah Kalau masa luang kan bisa saya cari kan Iya 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 Karena kan di sekeluarga tuh Dia tinggal sama istrinya aja Sama anaknya satu Ya jadi yang nemeninnya saya pribadi Yang deket banget sama dia gitu kan kan Iya Saya sampe nelpon-nelponin Ade-adehnya yang dari jauh-jauh Saya teleponin Mereka Ya kalo sama saya ambila nurut gitu Pada mau dateng Sekarang gantian Apulusan aja sih kak Gantian disana ya Oke Dol Berarti kondisi suffering sekarang ini ada di ICU ICU kak Oke Apa terakhir yang dibilang dokter Dokter bilang Ini agak sulit kak Karena Udah nyambung ke otak gitu kak Gula darahnya Karena saking gedenya gitu Tinggi gitu kan Kalo gula darahnya Insya Allah bisa diusahakan Karena udah menurun juga kan Cuman yang susah ini di otak gitu kak Karena ngomongnya juga Udah kayak bukan dia gitu kan Pri Apaan sih gitu Apaan sih lu Siapa sih lu Pi sehat pi Semanget ya Banyak doa ya Ah bisik lu apaan sih Siapa sih Gitu kak Saya gak dikenalin tapi kan Saya bingung kan Saya Saya gak dikenal Saya 16 tahun sama dia Kok gak kena saya pi sehat ya Kenapa sih dok Tolong dok Saya bilang Ini Lagi saya tangani Cuman agak susah Untuk di bagian kepalanya Katanya gitu kan Kalo untuk gula Pengaruh obat Sembuh Ya Ya otaknya ini aja kak Saya kan gak tau Kepala kan pasti kan bahaya ya kak Ya Saya juga kan Ini tulang punggung keluarga saya Saya juga bisa kak Dia orang yang peduli buat keluarga kan Walaupun dia orang yang sering ngeselin Tapi dia peduli gitu sama keluarga Diurus semua Diurus semua Diurus semua gitu kan Walaupun dibantu sedikit Dia peduli sama orang Itu kasihan Kasih dulu Ada Kasih dia Kasih dia transfer ya Talangin dulu ya Dia emang bener-bener gak punya uang Kemarin aja tuh Pas syuting Gak ada kerjaan kan Ya Karena gak ada kerjaan Dia selalu minjem Sama saya Walaupun saya gak punya Minjem kepedol ya Buat makan di lokasi syuting Gitu kan Ada uang nasi kotak Jadi makannya dia tuh udah gak ngatur Nasi kotak dimakan Nasi kotak lagi Jadi Selama nunggu syuting Nasi kotak tidur Nasi kotak tidur gitu aja Jadi gulanya Gede gitu kan Ya Tinggi gitu Makanya tadi juga Tadi sambil video call Tadi nyambung Alhamdulillah pagi jam 11 Tadi nyatanya mau langsung video call sama Kak Ruben Nanyain Mana Kak Ruben Mana Kak Ruben Cuman ngomongnya halu kak Kayak Kayak bukan dia gitu Kayak pelo gitu kan Amang Kak Riben Eh mana Kak Rubennya Lihat ya Iya ntar Masa sih bener Kata dia Mana Kak Rubennya Jadi Kayak anak kecil gitu Iya iya Terakhir memang Gini Ada kalimat Ada whatsappan gue sama dia tuh Karena gue pikir Dia kan tuh kayak bercanda kan Iya kak Dia demen banget ngeledekin gue kan Iya bener Jadi Ketika dia whatsappan tuh gue gak antepin gitu Jadi kagak gewaro gitu ya Iya Jadi gue cuek aja gitu Tapi terakhir Dia kirim foto diri dia sendiri Iya saya lihat Iya kan Iya Dia foto diri sendiri Nah gue udah mulai curiga tuh Ah Tapi gue masih gini Aplikasi kayaknya nih anak nih Kok putih banget Iya pucit ya Gue pikir dia pake aplikasi kan Iya Kok putih banget nih Gitu Jadi gue masih berpikiran Karena dia Gimana sih anaknya Dia kan suka ngerjain gue kan Iya bener Suka ngata-ngatain Iya suka ngata-ngatain gue kan Jadinya Gue kagak gue Ah PA nih Iya Gitu Jadi gue kagak gue ladenin Iya bener Dan gue juga gak konfirmasi ke temen-temen yang lain Jadi yaudah gue diam aja Karena ya banyak temen-temen yang Gue masih sering whatsappan gitu Walaupun udah gak kerja bareng Tapi Ketika Dengar kabar dari bunda neneng Iya Gue langsung tek Langsung memori gue langsung inget Lah kemarin dia gini gue Nah kemarin dia gini Gitu Jadi gue langsung nginget kan Iya Nah tapi sabar itu kan gak pernah Kadang-kadang kan dia suka gini Ah badan saya sakit pak Bercanda kan Iya bener Nah karena dia sering bercanda Jadi gue jadi bingung Bener apa engga ya Bener apa kagak gitu Iya Nah bini saya mau lahiran pak Gitu katanya dia Iya saya baca Lah Hah bini mau lahiran Kayaknya bunting mulu Lah perasaan terakhir ketemu gue Katanya bini udah hamil Iya Lah masa lama banget lahir-lahir Gitu pikiran gue Iya Nah apa dia lagi nyendir gue Gue belum ngasih kado ya Gitu Oh Yang udah tahun kemarin itu ya Iya Nah makanya Pas gue lagi nge Oh iya ya Berarti bener nih Jadi Karena suka bercanda ya daun su Jadi Iya Saya tuh Mikir si Sapri masih bercanda gitu Ternyata Kayaknya dia Sudah meminta bantuan sebenernya Iya Makanya saya juga Liat baca kayak Kak Ruben Saya sempet malu juga Sebagai adik gitu Kak Oh Sapri sampe Kak Ruben minta tolong Mas Sapri Sakit kan Bininya lahiran Ya kan saya baca kan Iya iya Ya makanya Saya juga disini Mau ngomong sama Kak Ruben Yang peduli banget saat ini Kak Ruben Gitu kan Yang ngasih dana Langsung tuh Kak Ruben saya Makanya Saya juga Jadi malu gak Usain Kak Ruben Gitu kan Kak Ruben orang baik Selalu update dool tolong Bang Sapri gimana Sedua jam dool Bang Sapri gimana Saya ngerasa Kak Ruben Saya ngerasa Kak Ruben Kok peduli gitu Bang Sapri Saya seneng bangga sebagai adik gitu kan Kak Ruben baik kan Langsung minta Berapa rekening Bang Sapri Jadi Memang Kak itu dana Emang Bah di ATM saya Sempet ngomong sama Kak Kipar Ini gimana Dana cuma ada 5 juta Sedangkan Sehari aja harus kurang lebih 1,5 kan Saya bingung kan Tapi kan Karena adik-adiknya Sapri Maaf ya Ya Menengah kebawa kan Kak Ya paling saya Paling saya sama Kak Kipar Yang akan berusaha Gimana caranya Gitu kan Cuma dengan bantuan Kak Ruben Saya juga Alhamdulillah gitu kan Saya juga sebenernya sih malu gitu kak Kok Bang Sapri sampe Minta tolong sama Kak Ruben Terus Kak Ruben kasih kan Dol Walaupun Kalo gue tuh menganggap Sapri tuh Ya Udah sahabat keluarga gitu ya Jadi Komunikasi sama Sapri tuh Ya Dia makan di tempat gue Di restoran gue Di restoran gue juga Dia kan komunikasi gitu ya Jadi Ketika Dengar Sapri sakit tuh Saya panik Karena Saya Intens Apalagi kita juga satu manajemen sama Sapri Dan Semua Apalagi per hari ini Persore ini Semua Sudah bergerak Temen-temen pengisi acara Semua sudah bergerak Saya seneng banget gitu Oke pas kemarin Dan Saya bilang sama Dolly Dol Ini Semua penggemarnya Bang Sapri Harus ikut bantu doa Supaya Bang Sapri bisa kembali pulih Karena Jika ada peningkatan itu bagus Tapi yang paling tidak boleh itu Mengalami penurunan Ya Karena Bang Sapri lagi berjuang dengan hidupnya di ruang ICU Itu dimana Itu adalah ruangan yang Bang Sapri Lagi fight Dia masih terus mau Berjuang Atau dia akan kalah dengan penyakitnya Tapi semua doa Berharap Bang Sapri sembuh Karena Kita perlu banget Sosok Bang Sapri yang baik Sosok Bang Sapri yang ceplas-ceplos Sosok Bang Sapri yang Punya pantun dengan segala hal Dan Itu per hari ini Nanti kita akan lihat Ada tayangannya di Program Facebooker ya Atau mungkin kalau tidak ada tayangannya Tapi Di grup kami Facebooker itu semuanya sudah Bergerak Bagaimana mereka semua menangis untuk Sapri Mereka juga Ada untuk Sapri Itulah Keluarga besar Facebooker Dol Kapan istri Sapri lahiran? Dokter bilang tanggal 18 ini kak 18 ini? Di rumah sakit? Belum tau kak Mau dimananya saya Belum tanya Dimana gitu kak Cuma dia dokter tadi Istrinya nangis-nangis Bilang tanggal 18 Mau disesar gitu Jatuh sesar Terus untuk Persiapan Sapri istrinya lahiran Sudah sejauh apa Dol? Pas Akhirnya Bang Sapri sempet bilang Kak istri saya tanya Saya sempet ngobrol ya Kak Irma namanya kan Kak Ini gimana Saya telepon saya lagi rumah sakit Ngurusin biaya kan Dana kayaknya gak cukup Saya bilang Kak Kak Irma punya dana biaya gak Simpenan Buat Bantu-bantu Saya bilang Terus dia bilang Gak ada Dol Bang Sapri transfer kemarin Itu 2 juta Buat jadi bayi lahiran Dia sampai bilang Dol semangat ya Kan gue mau nengokin Mini gue lahiran Sambil Halo kita gak ngajak ngobrol Dol Dia ngomong sendiri Ketawa sendiri Ntar orang gak ada yang lewat Dia nunjuk-nunjuk senyum gitu Terus dia nanya Dol ini konten siapa sih Konten siapa Apa Ini konten siapa Oh ini konten sabil Saya bilang temennya kan Apa dah judulnya Apa judulnya Gak tau Oh yaudah gak usah Jadi ngomongnya kemana-mana gitu Kak Udah Kayak bukan dia gitu kan Makanya saya Yang saya takutin karena di bagian otak itu Kak Dan dokter juga bilang Bagian badannya tuh udah Darah udah ngegumpel gitu kan Kak Harus Tindakan dokter yang harus dilakukan apa Dol? Dokter bilang Jadi dokter bilang itu Penangan sih Alhamdulillah sampai saat ini Dokter selalu Berjuang gitu Buat Bang Sapri Ngasih yang terbaik Saya juga sampai bawel ke dokter Ini gimana dok Ini gimana dok Ini gimana dok Tunggu ya mas Ini juga lagi Di infus Dia ketenang ya Sabar ya Saya emang gak paling gak sabaran gitu kan Karena kasihan Bang Sapri Ternyata tuh Gak bisa tidur Kak Dia Ke kiri ke kanan Ke kiri Kenapa sih Free katanya Sabar Tenang Tenang tuh Sembuh kok Kalau pikiran tenang Jangan dipikirin kata saya bilang gitu kan Terus saya bilang Aduh Aduh panas badannya tuh Kan Minum ya Saya bilang Temanis kata dia Kok temanis sih Air anget yang bagus Kalau gak air biasa aja ya Ya udah ya udah Kata dia gitu Cuman minum dikit Nanti Pas ngobrol itu Dia gak nyambung lagi Saya urutin Aduh Berisik Ini dimana sih ini berisik Malah gak berisik gitu Kak Jadi Otaknya udah Gak nyambung Makanya dokter itu Yang pengen nanganin itu Secepetnya katanya Biar pulih Oke Berarti Per hari ini juga Sapri masih ada di ICU ya Masih ada di ICU Masih ada di ICU Jadi Belum bisa Berkomunikasi sama sekali Karena memang Keterbatasan untuk Kunjungan ke rumah sakit itu Sekarang ini dibatasin Mengingat Covid-19 ini ya Benar Jadi Ya Tidak sembarangan orang juga bisa masuk Karena harus lewat regulasi Swap dulu Ini dulu ya Benar Oke Dol Berarti Persiapan Sapri Untuk istrinya lahiran Malah gak ada Justru gak ada Kak Itu yang menjadi beban pikirannya Sapri ya Dia bilang itu Makanya kemain Berapa kali tuh Kasur tuh Ampe darah semua Kak Kenapa tuh? Itu Kak selalu dicopot Yang ngamuk Kak Kasur rumah sakitnya? Dia minta pulang katanya Dulu Tolong copotin Kata dia Terus dia bilang gak usah Tolong copotin gak Kata dia Dia gak marah sampai Copotin, copotin Dia ngomong kayak gitu sendiri Teriak-teriak Copotin Kata dia Kasur kan kaki dia Diket kan kakinya Ini ngapa diiket Katanya Pulang Kata dia gitu Dia teriak-teriak Terus gak lama Sabar Saya bilang Istri kan mau lahiran Saya bilang Biar sehat Biar bisa aja ngekisi lahiran Tenang Biar sembuh Jangan diibuin beban Saya mah Jadi saya Tensi saya gak naik Cuman saya biar Dia selalu Nenangin dulu ya Iya saya bilang gitu Jangan kayak gitu Bangel saya bilang Ini ujian Allah pengen angkat derajat Saya bilang Sabar Dosanya dihapus Ini karena Lagi sakit dosanya dihapus Sama Allah Mau diangkat derajat Saya bilang gitu kan Jikir istighfar Tapi dia ngikutin Alhamdulillah ngikutin Cuman gak tidur-tidur Mudah-mudahan berisik aja gitu kak Ya Karena badannya panas Ya Dirasa panas banget kata dia Oke Jadi kalo Persiapan Sapri Untuk istrinya lahiran juga Belum ada Dan Dol Ini Bantu bisikin ke Sapri Kalo lu nanti ketemu Ya Gak usah dipikirin mengenai istrinya lahiran Nanti Istrinya kasih tau aja lahiran Biaya lahirannya biar dari gue Oke Ya Mami saya kak Fokus Fokus Ya Lu rawat Sapri Jadi Nanti Biayanya sampe Eh Lahiran Kasih tau aja Dol Saya justin kakaknya kesini gak? Engga sama sekali Justru Disini kita mau berbagi cerita Saya gak tau Kalo Doli yang ngomong dari keluarga kan Kondisi Sapri Dari pihak keluarga langsung Akan lebih official ya Dol Gitu Jadi Meringankan beban Sapri Saya tau banget Karena Saya salah satu orang yang Di Whatsapp Sapri Dan Kalimatnya itu Memang ada Tentang istrinya lahiran Berarti Beban yang ada di pikiran dia Saat ini adalah Mengenai Istrinya Dol Ini Satu Permasalahan Seselesai Jadi sekarang kita fokus Ke penyembuhannya Sapri Update terus Kondisi Sapri Update terus Jika ada payment-payment yang mesti dibayar Dan yang lainnya kasih tau Dol Ya Dan juga Per hari ini juga banyak juga Temen-temen yang udah ngebantu Sapri Juga tadi udah Banyak yang nanya Nomor rekening Tadi Tanpa Ijin Doli Tapi gue langsung share ya Dol ya Nomor rekeningnya Saya kasih Temen-temen banyak sekali yang Sayang sekali dengan Sapri Jadi Fokus ke Jika ada bantuan dari yang lain Untuk Sapri Biarkan itu Untuk biaya pengobatan sampai Sapri Pulih ya Dol ya Jadi untuk biaya rumah sakit Istri Persalinan Gak usah dipikirin lagi Itu semua sudah tuntas Tinggal Dol yang Update aja ya Berapa biayanya Bagaimana caranya Dan kalau bisa Ini udah tanggal berapa sih Kalau bisa udah ditentuin ya Rumah sakit Ini tanggal berapa nih ya Hari ini 6 ya Tanggal 6 berarti Gak nyampe 2 minggu ya Gak nyampe 2 minggu Berarti setelah lebaran tuh ya Setelah lebaran Itu lahiran Berarti udah harus ditentukan Rumah sakitnya Dol Karena biasanya Setau saya Setiap rumah sakit Kalau mau lahiran Tidak semudah waktu Dulu Ada regulasinya Yang harus dilewatin Ya Dol ya Nah regulasinya itu memang Ya sweep Dan tes kesehatan yang lainnya Ya Dol ya Ya Oke Apalagi ingin Doli Sampaikan untuk semua penggemari Bang Sapri Saya mewakili Bang Sapri Dari keluarga juga Ya Sangat berterima kasih Saya mohon doanya buat Bang Sapri Ya Mudah-mudahan Allah anget penyakitnya Amin Allah sembuhkan Amin Dan mohon maaf Semasa Bang Sapri sering ada yang bikin sakit hati Mohon di maafkan Agar bisa mengurangi bebannya saat ini gitu Kak Ya Biar cepat sembuh Itu aja Kak Pokoknya Dol Tetap semangat Ya Jaga Sapri Dari syuting Sampai pulang Sampai usaha Sapri Doli orang yang di belakang Berdiri untuk Sapri Dan Sayang sekali adiknya dengan kakaknya Ini luar biasa Jadi Saya titip Sapri Sampai dia sembuh Dol Sampai dia kembali lagi di tengah-tengah kita Kita bisa ngeliat senyumnya Sapri Jailnya Sapri Ketawanya Sapri Dan Semua Subscriber dari Donsu Mudah-mudahan Ikut mendoakan Untuk Bang Sapri Ya Dol Makasih banget ya Saya makasih banyak semangat Saya udah dibantu Sama-sama Dol Jarang kak Sudara deket saya juga Gak kayak gini gitu ke bantunya kakak Makasih banget ya kak Saya doain Mudah kakak berkah selalu ya kak Dijauhkan dari orang-orang yang jahat Orang siri kakak Amin Ya Dol sehat ya Titip Sapri ya Dan kita doain Sapri sampai sehat ya Amin Donsu Terima kasih udah Nonton ini dan Mudah-mudahan semuanya Bisa dipulihkan Dan semua penyakit Sapri bisa diangkat Doakan terus Sapri Dan doakan juga Proses persalinan dari istri tercinta Bisa dimudahkan Amin Anaknya sehat Jadi Sapri bisa lihat anaknya Itu salah satu obat Supaya Sapri bisa pulih lagi Ya Terima kasih buat semuanya Jangan lupa like, subscribe, comment, and share Bye